Intro Jadi incaran STY, pemain 121 miliar tampil memukau demi bela timnas Belanda Ragukan wonderkid timnas Indonesia, pandit sepak bola Malaysia terbukti nyinyir Alhamdulillah, kabar baik timnas Indonesia U20 di Korea Selatan Merapat ke ASEAN, kompatriot STY singgung kekuatan tim Merah Putih Jadi simpah terus berita timnas T selengkapnya Jadi incaran STY, pemain 121 miliar tampil memukau demi bela timnas Belanda Pemain keturunan Jawa yang sempat dikabarkan jadi incaran Sintayong Berhasil bawa timnya Pesta Gol di Liga Belanda Ryan Flamingo, pemain Borussia 21 tahun yang sukses tampil memukau bersama timnya PSV Eindhoven Dalam melanjutkan pekan ketiga Liga Belanda musim ini Menghadapi Almersity di Yanmar Stadion, Ryan Flamingo turun sejak menit awal Dan mengawal ini pertahanan PSV dengan kokoh Melasih dari laman SovaScore, diketahui bahwa pemain keturunan Jawa ini Mampu melakukan 2 kali clearance, 1 kali block shot, 1 kali interception, serta 4 kali tackles Tak cuma dalam bertahan, Ryan Flamingo juga punya visi bermain tinggi Dengan presentasi umpan akurat mencapai 91% serta memberikan 1 asis Berkat penampilan impresif tersebut, sosok Ryan Flamingo Jadi salah satu pemain terbaik di PSV di Laga Contra Almersity semalam Dan sempat jadi serotan para penggemar sepak bola Indonesia Pasalnya, pemain kelahiran belaricum tersebut dikabarkan jadi incaran Sintayong Untuk memperkuat squad Garuda Akun atransformarket.co.id juga turut mengabarkan kabar bergabungnya Ryan Flamingo ke timnas Indonesia Bahkan melalui akunnya Ryan Flamingo pun memberikan tanggapan di kolom komentar unggahan transformarket Indonesia tersebut Namun peluang Ryan Flamingo memperkuat squad Garuda kemungkinan batal terlah sana Lantaran darah keturunan Indonesia miliknya terlalu jauh, yakni berasal pada buyutnya Ditambah lagi, sang pemain pun termata telah membela timnas Belanda pada fase kualifikasi Euro U21 2025 Penggawal ini menempati posisi asli sebagai center back The Orange dan mencatatkan 78 menit bermain Sayang sekali, padahal secara statistik, penampilan Ryan Flamingo terbilang cukup abik dan bisa jadi amunisi berharga buat timnas Indonesia jika bisa dinaturalisasi Ragukan wonderkid timnas Indonesia, pandit sepak bola Malaysia terbukti nyinyir Pengamal sepak bola Malaysia bak banyak mulu dengan sindir kepindahan gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand ke Oxford United Marcelino Ferdinand, resmi berseragam Oxford United yang berkompetisi di Championship alias Divisi Kedua Liga Inggris Oxford United memberikan kontrak selama dua tahun untuk Marcelino dengan opsi perpanjangan Kepindahan wonderkid timnas ini memang menjadi perbincangan hangat di jagat sepak bola Tantar kecuali negara serumpun Malaysia, hingga salah satu pengamal sepak bola negeri jiran Kismat Stas Secara belak-belakang mengungkapkan bahwa kepindahan ex pemain persebaya Surabaya itu karena keterlibatan pemilik Oxford United yang orang Indonesia Sebab majoriti perpindahan-perpindahan ini selalunya dibantu oleh akan ada connection sikit, akan dibantu oleh ada kabel Dia pun mencontohkan Lukman Hakim yang merupakan pemain timnas Malaysia yang pindah ke Eropah karena adanya orang dalam Ketika itu, supporter timnas Malaysia sangat menyebut gembira dengan kepindahan Lukman Hakim ke Belgia Namun pada kenyataannya, penyerang Borussia 22 tahun itu lebih banyak duduk di bangku cadangan Selain itu, Kis menilai bahwa minimnya menit bermain yang dimiliki Marcelino Ferdinand di KMS Kadenze Menjadi bukti bahwa pemain Asia Tenggara masih kesulitan untuk bermain di Eropa Dia menegaskan bukannya tidak suka dengan Marcelino Ferdinand Menurutnya, pemain Borussia 19 tahun itu memang merupakan salah satu pemain terbaik di Indonesia Dan membuatnya berharap semua keraguan itu nantinya akan hilang Namun, dia juga menyebut bahwa kepindahan pemain karena odal akan sangat sulit untuk sukses Alhamdulillah, kabar baik timnas Indonesia U20 di Korea Selatan Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri memberikan kabar terkait kondisi terkini squadnya di Korea Selatan Diketahui saat ini, timnas Indonesia U20 tak hanya menggelar latihan saja di Korea Selatan Namun, squad Gordano Santara juga bakal mengikuti turnamen bertajuk Seoul Earth on Earth Cup 2024 Turnamen ini nantinya diikuti oleh tiga negara lain, yakni Argentina, Thailand, dan Korea Selatan Coach Indra Syafri pun menyampaikan kabar baik bahwa semua program latihan timnas Indonesia U20 di Korea Selatan Tengah berjalan lancar Lebih lanjut, Indra Syafri mengaku tak ada masalah terkait adaptasi pemain Pasalnya, cuaca di Korea Selatan saat ini sama dengan Indonesia Hal ini sekaligus menjadi salah satu alasan timnas Indonesia U20 menggelar TC di Korea Selatan Selain itu, fasilitas di Korea Selatan pun juga lebih lengkap Jelang berkulitnya turnamen mini tersebut, Indra Syafri mengaku tak terlalu fokus dengan hasil Yang ia fokuskan hanyalah permainan anak didiknya nanti Pasalnya, turnamen ini juga dijadikan sebagai akjong seleksi pemain jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025 Yang akan berlangsung pada 25 hingga 29 September mendatang Sebagai informasi, ada sejumlah pemain baru di kubu Garuda Nusantara kali ini Mereka adalah Jidabin, Marcelino Samaola, Kamara Osman Maikat, dan Maori Anandai Fas Ramli Simon Kampang pemain tersebut tidak ada dalam daftar pemain ketika Indra memimpin timnas Indonesia U19 Saat menjuarai ASEAN Cup U19 2024 lalu Oleh sebab itu, dirinya masih harus menyeleksi beberapa pemain Sebelum memantapkan tim jelang babak kualifikasi lewat turnamen ini Meski tak menuntut juara, Indra Shafri cukup serius mempersiapkan timnya jelang turnamen mini ini Sebelum bersuah dengan Argentina, tim Nasional Indonesia U20 akan bertanding terlebih dahulu melawan tim lokal Korea Selatan Duel kontra tim lokal itu akan dijadikan pemanasan bagi para pemain sebelum berduel dengan La Abil Celeste Muda Merapat ke ASEAN Kompatriot STY singgung kekuatan tim Merah Putih Penunjukkan Ha Hyuk Jun sebagai pelatih kepala di tim Nas Laos Buat rekan senegara STY itu, komentari squad Garuda begini Ditetapkannya Ha Hyuk Jun sebagai pelatih baru tim Nas Laos Diharapkan dapat membantu industri sepak bola Laos dengan menciptakan perkembangan dalam waktu dekat Berbicara tentang tugasnya yang tidak mudah Ha Hyuk Jun sangat berterima kasih kepada Federasi sepak bola Laos karena telah mempercayainya Setelah resmi menjadi pelatih baru tim Nas Laos Ha Hyuk Jun langsung bicara dengan LFF soal kekuatan tim Nas Indonesia Ha Hyuk Jun menyadari bahwa level sepak bola Laos masih rendah dibandingkan sejumlah negara Asia Tenggara lainnya Seperti tim Nas Indonesia, Thailand, dan juga Vietnam Sebelum ditunjuk sebagai pelatih kepala Ha Hyuk Jun sempat mengamati sepak bola Laos ketika dirinya masih menjadi juru taktik tim Nas Myanmar Baginya, hal yang paling ia fokuskan saat ini adalah perubahan kebugaran pemain Laos Sebagai informasi, tim Nas Indonesia dan Laos akan saling berhadapan di ajang ASEAN Cup 2024 Atau yang sebelumnya bernama Piala AFF Mengakui berada di grup yang sulit, Ha Hyuk Jun tak gentar menghadapi setiap lawan yang akan dijalani tim Nas Laos Sehingga menarik dinantikan duel antara tim Nas Indonesia versus Laos nanti Mengingat Ha Hyuk Jun merupakan kompatrio dari pelatih squad Garuda Sintayong